kan hanya lagi deh kan gak ada yang nanya kan nah setelah mati kan nefes itu kan dibagi sama tubuh jiwa roh tubuh mati nah jiwanya ini kemana kan kalau roh kita tahu pasti kan karena dia ikutnya sama kalau dipilih nah karena masalah terjemahan karena kita menerjemahkan jiwa itu badan halus kalau di Jawa di Jawa itu ada dua entitas badan kasar badan halus badan kasar itu just money badan halus itu kalau dalam bahasanya orang Kristen ya bisa roh bisa jiwa bisa nesama bisa personal jadi orang aku lihat orang Kristen kesulitan membedakan jiwa dan roh tapi jiwa itu adalah gabungan dari nesama plus tubuh itu jadi jiwa jadi jiwa itu hilang setelah kita mati nah ini nanti akan bentrok dengan istilah istilah misalnya jiwa kita akan hidup kekal nah itu makanya ini masalah terjemahan jadi ketika membahas jiwa yang hidup kekal itu sebenarnya nesama personalnya pribadinya tapi yang diterjemahkan kata jiwa itu nefes itu hilang karena nefes itu kan leher tubuhnya sudah gak ada jadi ketika ada yang tanya jiwa kemana setelah mati tergantung definisi kata jiwa kalau kata jiwa itu definisinya pribadi maka itu maksudnya adalah nesama nesama roh berarti itu nanti masih ada kekal tapi kalau jiwa itu dimaksud dimaknai dengan gabungan antara nesama dan tubuh jadi nefes jadi jiwa yang kita terjemahkan kata jiwa itu hilang tubuhnya hilang jadi nesama yang terpisah dengan pribadi yang terpisah dengan tubuh tubuhnya mati jadi definisi jiwa sudah gak ada definisi nefes sudah gak ada kecuali nanti diberi tubuh yang baru nah tubuh yang baru kan sudah beda lagi jadi jiwa yang baru istilahnya kalau kita setia dengan terjemahan kata jiwa yang merupakan definisi nesama dan tubuh jasmani makanya ini definisi di al-sadik ya mungkin di luar tidak akan diterima jadi nesama pribadi sudah ada sebelum dunia dijadikan maka ada ayat aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan itu nesama begitu masuk ke tubuh jasmani janin itu jadilah jiwa nah jiwa itu gabungan antara pribadi yang kekal plus tubuh jasmani ketika kita lahir baru ketika kita lahir baru itu kan kita diberi roh dilahirkan baru dari apa? roh kita jadi nesama jiwani pribadi jiwani akan ada tambahan nesama roh jadi pribadi roh sebelumnya apakah sudah ada pribadi roh? sudah ada mungkin roh setan karena kan kita tidak akan selamat sebelum kita lahir baru kalau jasmani mati jadi jiwa kita mati tubuh kita mati maka nesama itu akan mati kekal pribadi ini akan mati kekal karena tidak ada rohnya karena tidak ada DNA roh kudus di situ kita tidak punya pribadi roh tapi nesamanya ada nah dalam bahasa-bahasa Kristen seringkali rancu gitu ya karena masalah istilah jadi roh pribadi yang di alam maut itu siapa? kan bukan roh yang lahir baru tidak mungkin tapi kan tetap itu disebut roh gitu ya ya karena rancu kan artinya nafas gitu maka perbedaan penggunaan kata dan istilah itu jadi masalah doktrin ini contoh pribadi yang masuk neraka itu jiwa, tubuh, atau roh nah orang kan bingung ya karena kata roh itu banyak definisinya kata roh itu maksudnya apa? kalau kata roh itu maksudnya adalah pribadi yang dilakukan roh kudus nah itu berarti orang-orang itu tidak akan punya roh nah gitu tetapi kan dalam terjemahan-terjemahan misalnya kayak bukunya Merin pokoknya yang ke dunia orang mati ya itu disebut roh gitu dari bahasa Inggris itu disebut spirit apa itu orang-orang mati yang di alam maut ya spirit gitu bahkan mungkin soul ya aku enggak tahu karena aku bacaan terjemahan bukan Inggrisnya ya orang kan bingung dengan istilah-istilah Ibrani karena ya seperti saya bilang dari awal di Kristen umumnya itu kan tubuh jiwa roh tapi di Ibrani ada konsep tentang Nesamah yang digunakan untuk menjelaskan suatu pribadi yang sudah ada sebelum ada tubuh jasmanis sebelum ada si God pribadi itu sudah ada itu menjelaskan ayat aku telah memilihmu sebelum dunia dijadikan seperti Nehemnya juga kan mirip seperti itu aku membentuk buah pinggang jadi ketika ditenun di dalam jamin apa di dalam perut ibu kita kita sudah dikenal oleh Tuhan bagaimana dikenal? pribadi anjirnya belum jelas jalan itu pribadinya seperti apa? kita tidak tahu tapi ternyata pribadi itu sudah dikenal oleh Tuhan aku sudah mengenalmu aku sudah memilihmu berarti itu mendukung konsep bahwa ada pribadi yang sudah ada sebelum jadi manusia yaitu Nesamah dalam Dokter Yaudi dan saya rasa karena masuk akal ya saya juga mengadopsi itu kata itu dan ternyata memang ya secara bahasa seperti itu jadi saya menganut empat entitas bukan lagi tiga tapi empat ada Nesamah untuk menjelaskan Tuhan memilih dari yang kegal menuju kegal jadi kalau orang Nesamahnya terpilih dia akan selamat tidak terpilih tidak selamat itu konsep predestinasi selamat menikmati